musik 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 jami luci di riwayne with komito 7-8 on the bike musik 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 minum kopi tanpa kata ah ku lu ulang sekali lagi ya aw mitosnya kan bilang gitu ya kalo abis minum kopi, kalo gak ada ga lengkap, cobain aja iya beneran kentang Jon sekentang episode jam los juni rewind kalo gua gak abisin nah kali ini gua bakal ceritain buat Jon ini udah episode itu berapa ya berarti Enam ya Oke episode 6 Kita masuk ke garis pantai Bin Wangen Gokil Garis pantai yang pernah gue lalui Waktu gue menuju ujung kulon di Jamilus Journey Yang pertama Jendrenya Jamilus Journey itu mix intinya ya Kita selalu menampilkan apa yang kita mainin Nah itulah yang kalian tonton Jadi yang kalian tonton selama ini Memang seperti itu permainan kita Kita main, kita masuk jalur Kita tidak mencari tujuan Kita tidak punya intenary Sejalannya aja Dan no hotel No resto No men no crime Sedap Jadi menariknya nih Jon ya Buat permainan Jamilus Journey ini Terkadang orang bilang gini Kalau lari kan garis finish adalah tujuan akhir gitu Tapi kalau kita destinasi tuh belum tentu jadi tujuan akhir Jon Nemu jalan bagus itu belum tentu merupakan sebuah kemenangan Nemu makan di rumah warga itu juga belum tentu pencapaian yang maksimal Jadi ketika kita main masuk jalur susah terus kita tiba-tiba dapet jalur yang bagus Kita happy Oke Gak apa-apa kita nikmatin Setelah itu permainan masuk lagi Ya jalur susah lagi Seperti itu Jon Kayak roda kehidupan Ketika kita masuk dalam sebuah kegiatan Kita tahu nih konsekuensinya seperti apa Kita no complain Kita nikmatin aja Ikuti arusnya Nanti kita akan bisa menemukan yang namanya hidup itu bahagia Susah Senang Kesel Kayak tiba-tiba misalnya nih ada salah satu motor tim kita Mogok atau ada trouble Ya udah nikmatin aja cari begel terdekat Tapi kan waktunya nih segala macem Oh gak bisa Gak bisa Kita gak bisa kayak gitu Yang ada kalau kita main kayak gitu Kita gak bisa menikmati kita gak enjoy Jadi temen-temen yang disini semua tuh udah tahu konsekuensinya Ketika kita masuk jalurnya Jamilos Journey Rewind Itu tahu kita harus melepaskan semua yang ada Kita harus masuk ke dalam sebuah pertualangan Kayak gitu Jon Alhamdulillah hari pertama pada riding di Jamilos Journey Rewind Kita mengingatkan lagi main motor seperti era tahun 2009 Dimana kebersamaan dijaga kental Jadi ketika satu ada yang trouble semuanya pada berhenti Nungguin sampai selesai Habis itu riding lagi Yang perlu digarisbawain Bagi saya poin yang paling utama adalah Masalah Nouristo Nouristo disini kita menggunakan makan on the spot Di mana kita udah temen-temen semua tim pada lapar Kita nyari satu kampung Dan disitu Nyuruh orang kampung untuk masak Jadi nyuruh orang kampung untuk masak Kita nikmati apa hidangan yang diberikan oleh warga tersebut Itu yang menjadikan poin bagi saya Tapi kalau untuk ridingnya Kebersamaan nomor satu Nouristo no hotel Ini menurutku adalah suatu bentuk sosialnya Para anak-anak motor trail terutama kepada istilahnya masyarakat Jadi kita tidur di rumah penduduk Kemudian kita bersosialisasi dengan mereka Ngobrol panjang lebar tentang apapun lah Kemudian kita makan istilahnya ini Ini yang paling menarik adalah makan khas Khas yang dimakan dari penduduk setempat Ini yang sangat istimewa sekali Mungkin di tempatku nggak ada misalnya Misalnya ciri khas sambalnya Ciri khas lauknya dan sebagainya lah Luar biasa sesuatu yang baru Konsepnya lain dari kegiatan trail belakangan Nggak dapat rasa lah Kalau disini kita betul-betul Kebersamanya dapat Persaudaranya mungkin bisa jadi Nanti sepas ini baru tumbuh Kayak ada rasa rindu gitu Kalau udah pulang Ini yang baru nih Jadi kalau biasanya kan saya main di jalur itu Menemuin warung-warung Nah ini kita makan di rumah-rumah warga Jadi ketok-ketok pintu Minta izin Terus masak disitu Makan bareng disitu Pokoknya kocapnya gokil Gokil Jon Ini bener-bener lu datang ke suatu tempat Lu ketemu orang Lu suruh masak Kenal enggak Tau enggak Tapi tiba-tiba lu suruh masak Dan lu makan apa yang dia sediain Nggak bisa pilih Nggak bisa apa pokoknya Luara Jon Ini konsep terbaru Yang harus bener-bener kita lestarikan Kita jadi apa ya Oh Makanan disitu yang tadinya nggak tahu apa Kayak Apa namanya mas Ben Je Je Jejo Jejo Je Yang makanan dari tepung itu Jejongkol Ya Yang tadinya nggak tahu sekarang jadi tahu Ternyata enak Di hari pertama luar biasa Masuk jalur-jalurnya itu ternyata Yang kita lihat selama ini kan cuma lihat di Youtube Sekarang kita ada kesempatan Sama Jamilo Jurni buat gabung Buat ikut main caranya dia Wah luar biasa sih Kita Ketemu tempat-tempat yang Belum pernah Kita Pikirin aja Kalau saya pribadi Mikirin ketemu kesana aja Belum kepikiran Tapi asik Semuanya Ya ada beberapa kali jatuh Tapi ya Dibantu sama teman-teman yang Lederan lain Solid lah Oke lah Luar biasa memang Jamilo Jurni ini Dan bener-bener Adventure nya kental sekali Dan tidak Mengada-ada Artinya natural Makan Jam 12 malam kita tetap tetap Bisa nggak Teman-teman kita untuk dimasakkan Buat makan malam Dan ini yang luar biasa menurut saya Di luar konsep yang biasa saya bikin event Yang semuanya terkonsep Dan kali ini memang Jamilo Jurni punya nilai tersendiri Punya chance Artinya Inilah kekuatan dari Jamilo Jurni Sebuah Eh, Lecon Ini hari kedua Kita mau senang-senang lelaki Kemarin dari Bogor Hari ini kita sudah sampai Bancer dan Bancer Perjalanan Ini kita bakal nyisiri Bantai Selatan, Lalu Jawa Mantap Oke, ini masuk hari kedua Kita masih punya jalur lain-lain lagi Kemarin Gunung, sekarang ngapain Om? Laut, laut, pantai Siap temukan pantai Berantap! Buk, gokil! Semua riders sudah siap-siap Kita menuju atau melintasi garis pantai tersebut Gue langsung voice over atau bicara dalam hati gue Lu mamam nih Eh, nikmatin Tapi paling 15 menit lu terak-trek Abis itu gue pada minkem Wih, ada yang ngepot-ngepot Ada yang diri-diri di atas motor Standing, apalah segala macem Gak apa-apa Itulah seni yang bermain motor kita Ketika kita menemukan muara yang cukup Sebenernya sedang sih Gak gede banget Sedang lah kategori Wah, seru nih kalo kita Kerabat Lalu kita main speed Wah, akhirnya kan Kerabat Kalo dipoto bagus Kalo digambar bagus Kalo digambar bagus Ada yang lewat Tiba-tiba sahabat kita Roby Pake dua setengah Waduh Bubak! Jatuh Gak apa-apa Dan semua orang tertawa Terima kasih Roby Sudah memberikan hinduran buat kita Tragedi buat lo Dan juga pahala buat lo Iya, karena lo udah bisa bikin kita semua Gokil, John, dalem banget, John Ini muara Ini bisa jadi ada buayanya Apa? Buay darat Lalu kali Tadi Roby cobain Itu dia salah baca Arus Airnya Arus ombaknya Ketika pas besar Dia hajar Jatuh Gak bisa dilawan Dunggu pas narik Baru lo hajar Itu tekniknya Gak Tarik Tarik Sarik Tarik Sini Ini Ini. Ntar malam gitu acara puncak Gua bingung sama kawan gua yang satu ini Tiba-tiba mau balik Gara-gara, gara Katanya Benny Nyalakan gua Kan tadi Orang ombak Arus Masuk Lagi pasang-pasangnya Kayak punya penyakit trauma gitu Ya, Trauma Dia memutuskan untuk balik sehari ini Kalau balik sendiri tau mbak? Tau katanya, dia punya google map Dia mau balik katanya, paling kongkar hanya warga Udah gua sampein Udah ga usah, udah gua sampein Dari sini keliatan, mana temen mana Bajingan